Sampai jumpa. 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 Dari artikel yang sudah disampaikan tadi Mungkin ada yang ingin menanggapi atau ingin menghubungkan pendapatnya Menurut saya dari artikel tersebut menayangkan tentang adanya kemungkinan adanya kehidupan lain Adalah yang pertama Bahwa selain di bumi kalian bisa hidup di muas atau di fans atau dimanapun Yang penting nanti bisa tidak kita akan ada yang namanya hidup-hidup Dari artikel dan materi yang kalian sampaikan ini nanti Akan saya berikan rumusan masalah Rumusan masalah yang akan saya tulis Kita temukan dari analisis yang kalian temukan tadi dari artikel Kita temukan di sana bahwa rumusan masalah yang kita meroleh Adalah yang pertama Apakah di planet Venus atau Mars ada kehidupan Yang seperti tadi dikemukakan oleh teman kalian Bahwa apakah mungkin kehidupan ada selain di bumi Kita nanti akan memberikan tanggapan atau informasi dari manapun mengenai rumusan masalah tersebut Kemudian yang kedua Kita dapatkan juga Rumusan masalah Kalau memang kalian mengungkapkan bahwa di Venus atau Mars ada kehidupan Berarti nanti kita lihat dulu Karakteristiknya Sudah tertulis disini ya Sudah tertulis disini Sudah tertuliskan oleh Bira Bahwa tadi rumusan masalah kesatu dan kedua Apakah ada rumusan yang lainnya yang bisa ditangani selain dari yang saya tulis ini Sudah tertuliskan oleh Bira Bahwa tadi rumusan masalah kesatu dan kedua Apakah ada rumusan yang lainnya yang bisa ditangani selain dari yang saya tulis ini Sudah tertulis Jadi bisa mewakili untuk pertanyaannya tadi dari kelaknya Sudah tertulisnya dari si J Oke selanjutnya Untuk menjawab rumusan masalah dan menguji di konteks yang sudah ditemukan oleh teman kalian Taji Apakah tiap kelompok sudah siap dengan aplikasinya Starlog tadi? Sudah tertulis Oke silahkan dimulai untuk mengumpulkan informasi dan Apakah tiap kelompok sudah siap dengan aplikasinya Starlog tadi? Sudah tertulis Oke silahkan dimulai untuk mengumpulkan informasi dan berdiskusi Mengenai apapun yang berhubungan dengan Starlog Dan untuk penjawab dari rumusan masalah Oke setelah kalian nanti akan berdiskusi dengan teman kalian Saya meminta perwakilan dari satu kelompok untuk mendiskusikan hasil kerja kalian Selamat menikmati Selamat menikmati Saya akan mewakili presentasi Selamat menikmati Saya akan mewakili presentasi Bisa dilihat kan, disini kan ada putih di ujungnya dan di ujungnya ini ada putih juga Nah itu namanya Tudung Kutub Namanya itu adalah Tudung Kutub Rumusan masalah yang pertama tadi, kan Venus sama Mars Venus sama Mars apakah bisa buat kehidupan? Nah jawaban menurut kelompok kita itu tidak bisa Karena kenapa? Karena emas mempunyai, tadi kan setelah Mars Disitu Venus Venus ini terletaknya di antara perpoyensi dan bumi gitu Nah kenapa bumi raja itu? Jadi ini tak dikembangkan untuk adanya setelah ini buat Nah yang kedua adalah Venus Nah itu membuat suhu udaranya kan, habis itu kan ini kan planetnya itu jadi sangat kering gitu Jadi menurut saya, menurut kita, kelompok kita itu gak bisa dibuat kehidupan Karena 50% sampai 90% itu tidak ada Karena 180 derajat sejauhnya itu mungkin tidak bisa terbuka Tapi juga terbuka dengan bumi Karena Venus sering disebut juga bintang kecoral Dan Venus ini salah satu planet yang mirip dengan Memungkinkan adanya kehidupan Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam kekembangnya kita Dan kemudian nanti di Venus sama Mars akan dihuni oleh manusia Mungkin ada yang mau tinggal di Mars sama Venus? Ya Kita peroleh dari pembelajaran hari ini Dapat disimpulkan dan akan saya tulis di sana Bahwa hasil yang kita peroleh adalah Yang pertama, sebuah planet dapat dihuni oleh makhluk hidup Jika memenuhi syarat sebagai berikut Tadi sudah kita sampaikan Mungkin dari kelompok 1, 2, 3, sampai 5 Bisa menuliskan di Sebuah planet dapat dihuni oleh makhluk hidup Jika memenuhi syarat Kelompok 2 Memiliki medan magnet Oke, sebuah planet dapat dihuni oleh makhluk hidup Sehingga memenuhi syarat Asteroid Komet Meteor Dan meteorit Sebelum pelajaran dan liati Pada saat kita mempelajari makanan yang kiri Terima kasih Applaus yang luar biasa untuk kalian semua Terima kasih Thank you, man Nice to meet you Biar betul, nice to meet you too Etis Biar betul, nice to meet you too Biar betul, nice to meet you too